Sobat Dr. Vito, kembali bersama saya di DRV Channel dan kali ini saya akan membahas mengenai orang-orang yang mengaku darah rendah. Ini bahayanya apa sih darah rendah? Lalu bagaimana bedanya dengan darah tinggi? Sebenarnya dua penyakit ini mana yang lebih bahaya? Oke, jadi darah rendah itu ya banyak orang mungkin kurang bisa spesifik mengatakannya. Jadi darah rendah itu sebenarnya maksudnya tekanan darahnya rendah gitu. Ada orang bilang kurang darah, nah ini lain lagi nih. Kurang darah itu biasanya maksudnya dia adalah anemia atau sel darah merahnya yang kurang. Jadi kalau orang bilang darah rendah itu mengacu pada tekanan darah. Kalau darahnya kurang itu atau kurang darah biasanya karena anemia, sel darah merah yang kurang. Nah itu banyak sebabnya ya. Orang yang kurang darah ini dan darah rendah umumnya merasa dia lemas atau cepat capek gitu. Dan memang ada benernya juga sih. Jadi ketika mereka merasa bilang, aduh saya kok cepat capek, kok kayaknya cepat apa ya, kurang bertenaga gitu ya. Nah ini apa darah rendah, apa kurang darah gitu. Nah kurang darah ini memang karena oksigen itu diangkut oleh sel darah merah. Jadi kalau sel darah merahnya kurang, wajar aja oksigen juga kurang. Akibatnya sel-sel kita mengalami kelelahan. Sehingga akhirnya itu rasanya cepat capek. Apa sih penyebabnya kurang darah? Umumnya memang karena inteknya kurang. Jadi anggap nih kalau tubuh kita pabrik sel darah merah. Ya kan? Sel darah merah kan? Sel darah merah itu kan diproduksi. Nah kapan bisa kurang nih produksinya? Ya kalau emang bahannya kurang. Artinya makanan kita mungkin kurang. Inteknya asam folatnya mungkin kurang juga. Jadi asupan makan kurang, protein kurang. Nah ini akibatnya memang juga bisa membuat produksinya yang berkurang. Nah ada sebab yang lain nih. Misalkan karena memang sel darah merahnya cepat rusak. Jadi umurnya nggak panjang. Nah itu juga bisa bikin kurang darah juga. Atau memang banyak yang keluar. Misalnya orang nggak sadar-sadar tiba-tiba wah BAB-nya ternyata banyak hitamnya atau merah malah. Jadi keluar perdarahan melalui buang air besar yang orang nggak tahu. Ini kan banyak juga sebabnya bisa macam-macam. Bisa karena orang penyakit usus atau penyakit lambung yang lama. Bisa juga karena penyakit yang lain. Jadi karena itu harus dibedakan nih dengan orang yang darah rendah. Darah rendah untungnya kadang mungkin bukan sesuatu yang serius banget ya. Memang darah rendah itu kalau misalkan tensinya 80 per 60 misalnya. Lalu lagi dirawat di rumah sakit. Nah itu kita bilang shock tuh. Kenapa? Tekan darahnya rendah sekali dan memang dalam kondisi di mana dia sakit. Dia lemas. Orang yang kurang darah dalam waktu yang cepat juga bisa begitu. Pendarahan misalnya. Bisa bikin orang kurang darah jadi tekanan darah rendah juga bisa. Namun ini berbeda ketika orang datang kepada dokter. Misalnya lo dibilang saya tekan darah rendah dok. Berapa tensinya? 90 per 60. Ada keluhan nggak? Nggak ada apa-apa. Nah ini memang mungkin saja bukan sesuatu yang serius. Walaupun demikian tetap kita eksplor. Kita cari ya sebabnya apa. Kadang ada orang tensi kiri kanan beda. Karena ada penyakit bawaan. Ada juga orang dengan penyakit jantung bawaan. Sehingga memang pompa jantungnya memang tidak seberapa kuat. Karena itu tekanannya memang rendah terus. Jadi karena itu memang kita perlu eksplor ya. Tapi intinya dengan tenang bahwa belum tentu ini sesuatu yang serius. Tapi tetap waspada bahwa oke kalau ada sesuatu yang serius cepat kita ketahui apa sebabnya. Jadi tekanan darah rendah sekali lagi bisa karena memang gangguan organ jantung bisa. Karena penyakit bawaan juga bisa. Dan memang orang juga yang ringan-ringan. Misalkan orang dehidrasi juga bisa loh tekanan darah rendah juga. Karena isi cairannya nggak ada. Kan darah itu isinya ada cairannya. Pembuluh darah bisa menyebabkan ada tekanan darah tinggi. Atau menjadi cukup karena ada volumenya. Nah kalau cairannya nggak ada gimana? Nah jadi karena itu juga bisa. Orang yang misalkan diare lama juga bisa bikin dehidrasi. Atau kurang minum lama itu juga bisa bikin tekanan darah cenderung lebih rendah. Jadi orang yang setiap kali tensi tekanan darahnya rendah terus. Coba deh kita periksa jantungnya normal apa nggak. Lalu gimana pemeriksaannya. Apakah misalnya ada penyakit kronis yang lain yang bisa bikin begitu. Kalau nggak ada maka tenang aja. Saya sendiri tekanan darah juga memang tidak terlalu tinggi. Jadi karena itu tidak semua orang tekanan darah rendah itu semua merupakan penyakit. Yang penting kita pernah periksa dan ternyata baik-baik saja makanya aman-aman aja. Sebaliknya ada yang harusnya lebih diwaspadai. Tekanan darah tinggi. Nah ini tekanan darah tinggi ini kadang-kadang orang itu malah menyepelekan. Satu, malas minum obat. Yang kedua, denial. Nggak mau terima. Ah nggak lah tekanan darah tinggi. Kemarin kebetulan lagi capek aja gitu. Tapi berikutnya dia nggak cek lagi. Ada benernya sih memang. Orang tekanan darah tinggi bisa karena lagi capek. Lagi stres kerjaan. Habis begadang. Habis begadang gitu momenya memang orang tekanan darah tinggi. Karena memang dia dalam keadaan di mana kurang istirahat. Jadi dia dalam keadaan stres sebenarnya tubuhnya itu. Sehingga tekanan darah cenderung tinggi. Benar. Apalagi kalau berlangsung terus-menerus. Jangan-jangan lama-lama hipertensi betulan. Tekan darahnya benar-benar tinggi. Nah tapi, kalau memang kita merasa bahwa saya nggak yakin saya ke tekanan darah tinggi. Coba cek lagi ulang. Nggak apa-apa. Cek lagi ulang. Memang dokter tidak akan mengklaim Anda adalah oh mendiagnosis Anda tekanan darah tinggi nih. Oh Anda hipertensi nih. Oh Anda darah tinggi nih. Cuma sekali ketemu aja. Kecuali kalau sekali ketemu tensi langsung 200. Atau 180 gitu misalnya. Nah itu memang iya. Biasanya sih Anda memang tekanan darah tinggi tuh. Tapi umumnya, kita nggak buru-buru kok langsung mulai start dengan obat tekanan darah tinggi. Kalau misalkan Anda baru sekali ini ketemu. Kecuali kalau ada di UGD ya. UGD tuh lain lagi. Anda situasinya Anda sakit kepala hebat. Anda mungkin lagi stroke. Anda mungkin dalam keadaan EKG-nya berubah. Gangguan. Mungkin ada serangan jantung. Anda kita kasih obat langsung. Karena untuk menolong. Tapi kalau dalam keadaan stabil-stabil aja, kita masih bisa mendiagnose ulang. Coba kita observasi dulu. Jadi coba deh. Anda saya kasih kesempatan tensi lagi ulang. Nah itu yang harus dilakukan dan kadang-kadang orang lupa. Jadi tekanan darah tinggi ini justru yang sering dianggap remeh. Orang lebih takut darah rendah. Padahal darah tinggi ini justru yang biasanya lebih bahaya. Nah orang darah tinggi seringkali denial. Ah saya kan lagi di olahraga. Kenapa darah tinggi? Kadang-kadang darah tinggi ini memang bagian dari proses aging atau penuaan. Jadi ya seperti orang punya rambut uban. Seperti orang yang kulitnya menjadi keriput. Kadang-kadang ya dia tekanan darahnya lebih naik. Memang nggak semuanya harus perlu obat. Kadang-kadang dengan perubahan pola hidup, kurangin makan garam, Anda dengan olahraga setiap hari, itu bisa sangat mengurangi. Tapi sekali lagi, observasi, tensi ulang, nilai ulang. Apa sih yang menjadi masalah? Bener nggak sih ini tekanan darahnya tinggi? Dan kalau memang tekanan darahnya tinggi, kita perlu cari tahu apakah ada organ-organ tubuh kita yang sudah mengalami kerusakan akibat tekanan darah. Yang paling sering adalah organ jantung misalnya ada penebalan. Atau ginjal ada kerusakan. Kita bisa cek dengan pemeriksaan laboratorium, ureum, kretinin. Kalau kita periksa dari pemeriksaan EKG, kita bisa lihat listrik jantung ada masalah apa nggak. Lalu kita bisa lihat dari ECO atau USG jantung ada penebalan atau tidak. Seringkali orang cuma misalnya cuma di foto ronson aja, wah pembesaran jantung nih. Kadang-kadang juga belum tentu. Kalau kita lihat di USG itu lebih akurat dan bisa menilai apakah benar ada pembesaran jantung. Yang lainnya adalah mungkin saja ada pernah riwayat serangan jantung. Nah, intinya kenapa kita harus periksa kerusakan-kerusakan organ akibat darah tinggi? Karena ini bisa jadi nanti mempengaruhi pengobatan. Ada banyak sekali obat-obat darah tinggi yang bisa dikonsumsi dan itu membantu menurunkan tekanan darah. Tapi, bahayanya adalah tidak semua obat tersebut sama untuk orang dengan yang lainnya. Contohnya nih ada pasien saya misalkan dia punya tekanan darah tinggi. Dia punya obat, anggaplah kita sebut misalkan amlodipin yang paling sering ya Anda lihat ya misalnya. Lalu mungkin istrinya atau keluarganya yang lain sepupunya datang temannya, dia kasih obat yang sama. Padahal belum tentu itu cocok atau pas buat dia. Orang dengan penebalan jantung, orang dengan serangan jantung, kombinasi obat darah tingginya mungkin berbeda. Orang dengan gangguan ginjal itu mungkin kita akan gunakan obat yang lain atau berbeda dengan orang-orang yang punya gangguan ringan di jantungnya. Jadi karena itu kita akan perlu pengobatan yang sesuai agar pas. Jangan orang buru-buru bilang bahwa wah dengan pengobatan ini jadi ketergantungan. Hei ini bukan narkoba. Obat darah tinggi itu tujuannya untuk memperbaiki tensi, menstabilkan tensi, mencegah gangguan organ. Mencegah gangguan organ loh ya, bukan merusakkan organ. Jadi ginjal tidak dirusak dengan obatnya apabila diminum dengan takaran dosis yang pas. Ginjal itu rusak karena darah tingginya itu. Orang stroke ya karena darah tingginya, bukan karena obatnya. Jadi sekali lagi, obat darah tinggi tidak menimbulkan ketergantungan atau kecanduan obat. Jadi memutuskan minum obat darah tinggi itu Anda yang putuskan. Anda mau berhenti ya gampang, tinggal nggak minum. Kalau orang ketergantungan, dia akan minum terus dan dia tidak mampu untuk menghentikan obat tersebut. Tapi kalau obat darah tinggi, Anda bisa memutuskan untuk tidak minum. Karena itu diskusi sama dokternya. Kadang-kadang kita perlu tahu nih, pasien apa sih kendalanya? Oh mungkin dia bilang, dok saya tuh capek minum obat dok. Obatnya banyak banget. Oke, yang mana yang bisa dikurangi kira-kira? Atau yang mana yang bisa menggunakan pil atau tablet kombinasi? Kita bisa satukan tuh, ada tuh obat yang memang isinya dua tablet sekaligus jadi satu. Atau dok, saya kalau pagi ini suka buru-buru dok, suka nggak keminum obatnya. Oke, minumnya malam. Kalau gitu, kita bisa atur sebenarnya. Asal ada diskusi dengan Anda. Jadi Anda sebagai pasien pun, jadi harus ingat juga bahwa Anda juga berkepentingan untuk pengobatan ini. Bukan asal minum obat aja. Jadi, seorang pasien juga memang harus tahu dan juga harus mengerti obatnya apa. Jangan sampai kita tanya, Pak, obatnya apa? Aduh, lupa saya pokoknya namanya ini ya. Anda harus tahu. Karena memang Anda kan yang minum obatnya. Dan ini untuk kepentingan dan kesehatan Anda. Diskusi dengan dokternya supaya nanti kita bisa tahu nih apa sih jalan keluarnya. Ingat bahwa obat ini bisa menjadi teman Anda. Jadi, seperti menjadi kebutuhan Anda lah gitu. Untuk hidup sehat, ada orang banyak darah tinggi tapi stabil dengan minum obat. Dia sehat dengan darah tinggi. Tidak semuanya orang perlu obat, tapi jika memang sudah perlu obat, maka obat inilah yang membantu Anda hidup sehat. Boleh nggak sih minum jus seledri atau misalkan ketimun untuk menurunkan darah tinggi? Boleh. Jawaban saya selalu boleh. Karena kenapa? Itu memang hak pasien. Tapi kita mesti kasih tahu juga bahwa kalau memang tidak berhasil, maka mungkin obat adalah jawabannya. Boleh nggak sih dok obat-obatan alami dicampur dengan obat-obatan yang medis yang biasanya diberikan dokter? Jawabannya boleh aja. Tapi memang Anda jangan menghilangkan obat-obat yang memang sudah perlu Anda konsumsi. Dan kalau memang harus diminum barengan, untuk campur, ya Anda boleh informasikan ke dokter biar kita diskusikan nih. Oke, ini minumnya biasanya saya bilang harusnya bedain 2 jam ya dari obat yang biasa supaya tidak saling berinteraksi di dalam tanpa kita ketahui efeknya nanti gimana. Dan biasanya memang obat-obat alami tersebut tidak selalu bisa menurunkan tensi yang signifikan yang kita inginkan. Turun sih mungkin turun, tapi tidak sampai benar-benar normal. Apakah itu selalu benar? Ya nggak juga. Makanya kita observasi. Sekarang kita bisa merawat orang darah tinggi dari jarak jauh. Apabila sudah pernah ketemu dengan dokter, maka selanjutnya bisa saja follow-upnya bisa dengan telemedicine. Nggak selalu harus datang langsung. Dan karena itu kita namanya ada Home Blood Pressure Monitoring. Pengukuran tekanan darah di rumah. Caranya gampang banget. Pasien saya yang oma-oma pun bisa. Jadi Anda pun pasti bisa harusnya ya. Jadi gini caranya. Kalau misalkan Anda mengukur tekanan darah di rumah ya, pagi dan malam. Pagi waktu baru bangun tidur, malam ketika akan tidur. Anda tulis 5 hari berturut-turut. Anda catat, Anda lihat juga detak jantungnya berapa. Anda catat dan Anda foto, Anda kirimkan. Itu gampang sekali. Kita bisa lihat bagaimana sih tekanan darah rata-rata Anda selama 5 hari tersebut. Ketika nanti kita bertemu misalnya lewat video call, maka saya punya gambaran nih, oh ini dosisnya kita harus ubah. Oh ini mungkin Anda nggak perlu loh obat darah tinggi. Jadi kita bisa membantu juga. Jangan-jangan ada orang yang cuma sekali diukur pas di rumah sakit memang pas lalu tinggi. Dan di rumah ternyata oh ternyata nggak tinggi kok. Di rumah normal-normal terus nih. Ya kita pantau aja dulu ya. Siapa tahu nggak perlu obat sebenarnya. Ada juga orang yang baru ketemu darah tinggi pas divaksin. Nah akhirnya, dia merasa dia darah tinggi terus. Atau mungkin ada orang yang bilang bahwa kamu darah tinggi nih. Padahal sebenarnya ketika kita pantau di rumah, eh ternyata nggak apa-apa tuh. Nah jadi karena itu, kita memang perlu untuk observasi darah tinggi di rumah. Tekanan darah ini kita harus maintain. Supaya tidak sampai menimbulkan komplikasi. Selalu saya bilang bahwa pencegahan lebih baik daripada harus mengobati. Tapi mengobati pun, mengobati lebih baik daripada harus menangani komplikasi. Kalau Anda ada komen, Anda punya pengalaman, Anda boleh sharing di komen di bawah ini. Atau kalau Anda ingin ada usul, kita bahas apa lagi ya berikutnya di video selanjutnya. Anda boleh tulis juga. Sampai ketemu. Salam sehat selalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.